Hai Halo assalamualaikum ini kawan yang kemarin menanyakan ayam gawak yang anakan kemarin dua ekor jantan semua ini sekarang usianya sudah 5 bulan 6 bulan jalan 6 bulan ini ayamnya kita berkokok yang sebelah ini yang kiri yang ekornya panjang ini juga berkokok dan ini ada betinanya yang kemarin kakinya terjepit patah nggak bisa jalan itu sebagai bahan kita dikandang lagi asli tetasan dari indukan yang kemarin tapi masih ada jantan kita yang besar nanti akan kita apa kita minta dari teman yang madura untuk siapkan petina-petina muda jadi usianya kisaran 5 bulan nanti kalau ini sudah sudah menginjak 8 bulan kita ambilkan petina yang usia 6-7 bulan ini kawan ayam gawaknya tinggi-tinggi posturnya tata teman yang di madura ini termasuk gawak yang jumbo untung kemarin bisa dapat gawak yang jumbo ada gawak yang ukurannya sama seperti ayam-ayam kampung juga ada ini termasuk ayam gawak jumbo gimana cirinya ayam gawak jumbo yang pertama ayamnya itu lehernya tinggi lehernya panjang kita lihat nah ya kan lehernya panjang itu ada yang ekornya ekornya bukung ada yang ekor panjang ada yang ekornya apa kemarin kata teman nih goh pokoknya beda-beda lah ada jumbo yang apa ekornya panjang ini termasuk ekor-ekor apa ekor pendek ini termasuk ekor pendek tapi posternya poster jumbo nah ini sesuai indukan yang kemarin sama jengger jengger jenggernya juga sama oh jenggernya beda itu jengger yang ikut betina jengger yang kecil ada jenggernya yang besar seperti jantannya nanti saya tunjukkan jantan yang kemarin ini anakan dari jantan yang kemarin betulnya kemarin itu menurut pengalaman saya teman-teman apa yang di luar madura biasanya apa kena gauk sering sering apa sering mati sering gagal itu memang kebanyakan hidup karena memang penyesuaian adaptasi ayam ini sangat apa ya sangat sesuai lah ini dengan cuaca dan iklim di madura karena saya rasa di sini ya di teman-temannya lain cerita juga begitu kalau sudah di luar madura pasti banyak yang gagal kalau sudah berhasil menetaskan sendiri berhasil membesarkan dari yang indukan awalnya insya Allah berhasil katanya kata temen disana memang penyesuaiannya dari ini adaptasi ayam ini dari asli madura ke daerah lain memang sungguh harus diperhatikan nah yang pertama pengalaman saya sebetulnya ayam ini adalah ayam ayam hias kalau menurut teman jadi ayamnya itu harus di kasih tepah kandang panggung kandang panggung kalau memang musimnya kawin dia dilepas di kumbaran kalau sudah selesai yang berdina angkrem yang jantan dimasukkan ke kandang panggung lagi kandang panggung yang seperti ayam pelung itu loh ya apa satu kotak seperti itu sebetulnya disana kalau memang musim berdinanya sudah siap berkawin berdinanya apa yang jantan dilepas nah itu sebetulnya dilakukan disana di madura makanya di madura ayam ayamnya adaptasinya seperti itu nah kita kan kemarin nggak tahu disini kita lepas aja ternyata berdinanya banyak yang kau dengan jantannya kemarin jantannya karena kita taruh di kandang panggung jadi aman berkaca dari pengalaman itu nah anakan-anakan juga tak apa tak perilakukan seperti itu kita masukkan kandang panggung pertama ini kemarin keluar baru usia 4 bulan 4 bulan setengah baru kita turunkan ke tanah tapi tetap tidurnya harus di atas karena ayam ini ayam agak ayam liar punya mintanya di atas ayamnya Oke ini sebagian pengantar ayam gauk saya menurut saya ini yang jantan aslinya pacak aslinya yang dari sana ini ini yang anaknya nggak kalah tinggi sama ayam indio nah ini pacaknya jantan tamu kita ini Oh ya kan mintanya seperti ini yang disana itu di madura itu jantan-jantannya kalau nunggu betina siap kawin ditaruh di atas gini kalau ada yang betina sudah siap kawin kawin itu menjaga kesehatan dari pejantannya juga ya kan jenggirnya beda kan sama yang kecil tadi jenggirnya kandang ikutin yang betina kemarin besar kan ini kandang ini aja tingginya 90 ya 90 berarti 90 lebih ini masih oh ya kan besar kan agak asa ini kemarin juga saya minta lagi sama temen yang madura betina-betina yang agak apa tua nggak apa-apa untuk kita kawinkan dengan ini oke temen ini ya ayam gaunt kita oke ya cukup dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ayam 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 ayam